untuk memastikan perlindungan atas hak asasi manusia, salah satunya hak atas keadilan bagi setiap warga negara di Republik Indonesia, khususnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Sementara itu, tindakan Kornasam ini dalam menangani kasus ini tidak bertujuan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan Kornasam tetap menghormati kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih. Belum bisa diketahui, karena ini baru informasi dari pengadu. Kami harus melakukan pendalaman informasi, mencari kelengkapan informasi jika ada yang dibutuhkan dan lalu melakukan analisis terhadap pengaduan tersebut untuk bisa menetapkan langkah-langkah termasuk memanggil pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan. Prosesnya berapa hari itu? Biasanya bisa mereka tetap itu? Berapa hari ya, Mbak? Ini kami masih memeriksa kelengkapan berkas dan informasi, setelah itu baru kita bisa tentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, saya belum bisa mengatakan, Mas. Ini kan saya ini baru kurang dari setengah jam menerima pengaduan. Jadi, kita sudah menerbitkan nomor pengaduan. Jadi, bisa di-tracking dengan pelayanan pemasan terhadap kasus ini. Oke. Kalau pemeriksaan kelengkapan berkas, lagi berapa? Cepatnya kalau itu, Mas. Ya, besok juga sudah diperiksa. Itu termasuk komisi yang terkapitanya juga akan dipanggil. Seperti apa berarti? Bisa jadi, kita akan meminta keterangan berjalan. Terima kasih telah menonton!